Halo semuanya, akhirnya saya punya waktu juga untuk menyapa teman-teman Perkenalkan, nama saya Andika Dan seperti yang sudah kalian lihat di judul Dalam podcast kali ini, saya akan memberikan motivasi Atau mungkin gambaran atau pandangan From my point of view Tentang kenapa kita harus selalu menjadi orang yang baik Oke, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini Semuanya adalah pilihan Kita mau memilih menjadi orang yang baik atau orang yang jahat Kita mau menjadi orang yang setia atau yang suka berakhianat Kita mau menjadi orang yang pemaaf atau pendendam Semuanya, bahkan hal-hal kecil dalam hidup kita Semuanya adalah pilihan Nah, pilihan ini akan menentukan biasanya kehidupan kita di masa yang akan datang Jadi ada pepatah mengatakan Pilihan hari ini akan menentukan hari esok Nah, saya setuju sekali dengan pepatah itu Maka dari itu, ketika kita memilih sesuatu Pikirkanlah matang-matang Jangan hanya karena Napsu atau ego belaka Tapi benar-benar pikirkanlah konsekuensinya Untuk jangka panjang ke depan Nah, karena saya Benar-benar percaya dengan prinsip ini Pilihan itu penting Maka dalam sebuah pilihan Saya selalu berhati-hati Dan memikirkannya matang-matang Oke, mungkin beberapa kali Ada saat di mana saya salah Dalam memilih Nah, tapi itu akan saya jadikan pelajaran ya Dan ketika saya tahu itu salah Ya, sudah Saya menghentikannya Dan mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik Lagi dan lagi Oke Pertama, kenapa sih kita harus menjadi orang yang baik? Teman-teman, percaya nggak sih adanya karma? Kalau mungkin ada beberapa orang yang tidak percaya ya Tapi, kalau saya Entah itu bahasanya apa ya Tapi karma atau balasan Dari apa yang kita perbuat Saya percaya dengan hal itu Pasti akan terjadi Apapun itu Entah itu kebaikan Atau keburukan Kita pasti akan mendapatkan Imbalan Atas perbuatan kita Nah, makanya Teman-teman itu harus berhati-hati Kita semua harus berhati-hati Karena mungkin kita tidak terasa ya Dalam jangka pendek Tapi, who knows In the future, after 5 years, 10 years Atau mungkin 20 tahun yang akan mendatang Karma itu akan menimpa kita Atau bahkan ketika tidak kita Mungkin di keluarga kita Atau saudara kita Jadi, benar Harus berhati-hati sekali Jangan sampai kita Menyakiti orang lain Jangan sampai kita Merugikan orang lain Kenapa? Karena Tahu gak sih teman-teman Salah satu doa yang pasti terkabul adalah Doa orang teraniaya Nah, secara otomatis Biasanya ketika Orang sedang teraniaya Ketika orang sedang merasakan sakit hati Dia biasanya Dalam hati Gerendek ya Kalau dalam bahasa Jawa Gerendek Atau Mendoakan yang tidak baik Kepada orang yang berbuat Jahat Atau berbuat Aniaya Kepada orang tersebut Nah, maka Benar-benar hati-hati Kita tidak tahu Doa siapa yang terkabul Berbuat baiklah Kepada semua orang Jangan pernah sakiti Orang lain Perasaan orang Apalagi orang tua kita Jangan pernah sama sekali Harus berhati-hati ya Teman-teman Mungkin sakit hati Sebenarnya adalah Itu Sementara saja ya Tapi Kepada orang yang menyakiti Itu biasanya Dia akan menyesal Yang Dalam Jangka waktu yang lama Yang permanen Jadi Itulah Kenapa kita harus menjadi orang yang baik Karena Ketika kita menjadi orang yang baik Kemudian kita disakiti Jadi itu Hanya sementara saja Tapi ketika orang yang menyakiti Dan dia Mendapatkan karma Atau mungkin Merasa Tidak Plong Karena dia Ada Perasaan-perasaan bersalah Kepada seseorang Itu biasanya akan Berlangsung lama Sulit untuk Sembuh Perasaan menyesal itu Nah Ketika kita menjadi orang yang baik Kemudian ada orang yang jahat Kepada kita Itu juga Sebuah anugerah Dari pengalaman saya Saya mendapatkan Banyak sekali perubahan Ketika kita lupa Dengan jalan Yang harus kita lalui Untuk menjadi seorang yang sukses Kita malas-malasan Nah biasanya ketika kita dalam Situasi yang down Karena Merasakan Sakit hati Atau mungkin Sedang jatuh-jatuhnya Itu biasanya Itu pukulan yang sangat keras Untuk kita untuk berubah Menjadi yang lebih baik Kita sadar ya Sadar Kalau kita harus Kembali Ke jalan yang Benar Untuk menuju Kesuksesan Kemudian Yang selanjutnya Kenapa kita harus menjadi orang yang baik Karena Biasanya orang-orang baik Akan dikelilingi juga Dengan orang-orang yang baik Nah Hidupnya pasti akan lebih berkah Siapa sih Yang gak mau Hidupnya berkah Dikelilingi dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang tulus Orang-orang yang tidak munafik Dan orang-orang yang Punya Sisi Yang positif Atau Mungkin Orang-orang yang religius Seperti itu Nah itu pasti akan nyaman Hidupnya pasti akan Lebih tenang Dibanding Ketika kita menjadi orang yang jahat Suka Menyakiti orang lain Minum-minuman Kemudian Kesana-sini Jangan sampai kita seperti itu Nah Mungkin itu saja Untuk podcast hari ini Kenapa kita harus Selalu menjadi orang yang baik Karena Seperti yang Sudah saya sebutkan tadi Banyak sekali manfaatnya Mulai dari karma Kemudian Kita harus berhati-hati Dengan doa orang yang Teraniaya Itu pasti terkabul Dan Supaya Kita juga bisa berubah Menjadi orang yang Lebih baik Ataupun sukses Dan Kembali ke jalan yang Benar Saat kita terlena Lupa Akan Mimpi-mimpi kita Ya Jadi jangan sampai menyesal Teman-teman Belajar dari pengalaman Dan Bijaklah Dalam Memutuskan Sebuah Pilihan Kita mau jadi orang baik Atau orang buruk Karena Satu lagi ya Mungkin ya Ini ya Saya mau tutup Tapi ada Tiba-tiba masuk nih Dalam pikiran saya Ya Jadi Semua orang Pasti ya Pasti ada keinginan Untuk berbuat jahat Atau berbuat yang Enggak-enggak Ya Misalkan contohnya dalam Sebuah Pernikahan nih Ada Orang yang tergoda Itu juga Sebuah pilihan Sebenarnya Bagaimana kita Menyiasati Itu semua Itu Semuanya Pilihan Benar-benar Pilihan Jadi Jadi orang yang baik Itu saja sih dari saya Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dadah